Yang saya tanyakan itu gini, apakah memang kalau seandainya idul filtri atau idul adha itu harus mohon maaf? Oh enggak, bahkan meyakini seperti ini adalah kekiluruan ya, kita namanya orang minta maaf itu, ya kalau dia bersalah, kalau dia bersalah maka dia minta maaf. Kalau seorang tidak bersalah tidak perlu minta maaf, apalagi terkadang kita baru ketemu orang tersebut mohon maaf lah dan batin, belum pernah ketemu sudah minta maaf ya, karena kan kita merendahkan diri. Kita minta mohon agar dia, ini masuk ranah mengadang-adap, iya kita minta kan minta sesuatu yang seharusnya seorang tidak minta kalau tidak perlu, setelah kita minta maaf sementara kita tidak punya salah maka tidak benar, Oleh karena orang yang kalau punya salah segera dia minta maaf jangan tunggu lebaran dulu, keburu meninggal sebelum lebaran dia tidak sempat minta maaf, kapan dia bersalah maka dia segera minta maaf. Yang ada hadis riwayat Bukhari, man kanat lihaki yang dahumat lamatun. Ya iya, orang punya dosa segera, Fali hatal, fal yata hallal hul yawm, qobla ayya kunala dinar waladirham. Endaknya segera dia minta dihalalkan sebelum datang hari kiamat yang tidak bermanfaat dinar dan dirham. Makanya kebiasaan masyarakat yang kemudian minta maaf ditunda sampai hari lebaran. Ini keliru, kecuali kalau memang pas kebetulan ketemu hari tersebut sebelumnya tidak pernah ketemu, ya kemudian mungkin ada salah yang dahulu, kemudian memanfaatkan momen hari lebaran sebagai minta maaf. Tidak jadi masalah, tapi ada pun menunda gara-gara minggu lebaran maka ini kekeliruan. Terima kasih telah menonton!